Polres Bangkalan menetapkan Hasan Basri, 40 tahun, dan Wardi, 35 tahun, sebagai tersangka pada 14 Februari 2024. Kakat beradik asal Desa Bumi Anyar itu dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun penjara. Kuasa hukum dari kedua tersangka, Bahtiar Pradinata mengungkapkan bahwa ada seberkas keraguan di benaknya atas penerapan pasal 340 KUHP keraguan itu dilontarkan Bahtiar Usai secara seksama mencermati 38 adegan dalam gelaran reka ulang. Mas, bagaimana tadi menyaksikan keseluruhan reka ulang ini, Mas? Terkait dengan reka ulang yang telah dilakukan, dilakukannya dikumpulannya. Kami, Bapak, untuk menghormati itu. Memang-munti tetapkan tetap persidangan rehat. Terkait dengan rata-rata. Terkait dengan reka ulang. Kemudian reka ulang. Departu ini sudah tergambar dikelakukannya. Para tersangka ini, mereka yang terlalu banyak. Yang mereka yang terlalu banyak. Yang mereka yang mempertahankan reka dirinya. Mereka harus melakukan. Tidakkan tindakan seperti yang telah dilakukan reka ulang. Kalau menurut Mas Bahadiyar, penerapan 340-nya di mana? Pendapat saya, 340-nya tidak masuk. Di mana wujur perlindungan? Kenapa? Karena saya dilihat orang dari awal sampai akhir. Tidak ada jendah di situ. Tidak ada untuk berisi. Mereka yang pertama kali untuk menangkan dua. Itu adalah si korban. Dan di situ posisi si Hasan dan Pak BNK. Posisinya pada saat itu dia akan ditantang. Dan tempat mau dibanjo. Walaupun otongnya belum dilepaskan. Jika mau datang, posisi si Hasan ini harus mempertahankan reka dirinya. Dan yang terbukti tergambar dalam kecara-cara tadi, ternyata makan jar atau korbannya tidak sendiri. Ya bersama dengan kurang lebih 10 orang kawan-kawannya. Dan posisi dua orang tersangka ini, dia sebenarnya kan dipelidikan oleh orang-orang Matanjar. Cuman, misalnya, Matanjar saja penutupan, sehingga teman-teman dari Matanjar tidak berani untuk masuk. Di salah satu orang yang mau masuk dan memakai kelasan menyampaikan, Cik masuk, Pak. Cik tak mau masuk segalanya. Itu kan banyak mereka. Tidak asal membacu, tapi karena kondisinya dia sudah disuruh. Terima kasih.